Inilah saat tim Inavis Polres Madiun mendatangi rumah Suroso di Dusun Jeta, Desa Dempelan, Kecamatan Kabupaten Madiun kemarin malam. Polisi sengaja datang, usai dilapori bahwasannya Suroso, sang pemilik rumah, sempat ditemukan warga tergeletak tersengat aliran listrik jebakan tikus di tengah sawah. Saat itu warga sempat membawa korban ke rumah sakit namun nyawa korban tak tertolong. Selain dari hasil keterangan saksi dan keluarga, polisi juga mendapati adanya bekas luka bakar pada bagian tangan korban akibat sengatan listrik. Pasca dilakukan visum, jenazah korban seketika itu kemudian langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman setempat. Terima kasih telah menonton!